Kita masukin segmen terakhir dalam dialog Jurnal Pagi, usulan daftar Capres dipercepat. Saya masih bersama Komisioner KPU periode 2012-2017, Pak Hadar Hafiz Gumai. Pak Hadar, sekali lagi kalau misalnya, ini kan prinsip keadilan. KPU tentu saja harus menerima usulan, apakah itu nanti diterima atau tidak itu soal lain. Apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU saat ini dengan usulan Pak Edy untuk memajukan sekitar satu minggu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini? Ya, tadi sudah kita mendengar bahwa pihak KPU akan segera mengkajinya. Saya pikir itu langkah yang tepat, segera mengkaji, betul-betul segera, supaya kita bisa pindah ke hal yang lain, karena banyak yang harus diurus. Kemudian ya dijawab saja kalau kepada pihak yang mempertanyakan begitu, mungkin nanti pada masa mereka berkonsultasi dalam PKPU dan sebagainya. Atau kalau secara khusus ya direspon saja, kalau mereka ada usulan tertulis dijawab saja. Artinya mengkaji di sini tidak hanya hitung-hitungan secara waktu, secara presisi, tanggal. Oh iya, banyak hal yang harus diperhatikan. Tentu dari waktu, sebagai awal argumentasi kenapa diusulkan untuk dirubah, kira-kira begitu. Tetapi juga harus memperhatikan, ya tadi, ada azas yang harus dipegang betul oleh penyelenggara dan memperhatikan prinsip-prinsip juga yang harus dipegang betul. Semua itu adalah perintah undang-undang juga kepada mereka. Nah, itu yang harus juga dipegang. Nah, jadi oke, ada yang mengusulkan, perhatikan, cek, dikaji, direspon. Kalau memang itu betul-betul harus dirubah, ya rubah. Kalau menurut mereka, ini adalah sesuai dengan aturan, telah menyimpang, kita harus rubah. Tetapi tetap berpegang pada prinsipnya, ya tidak masalah. Tetapi kalau tidak, tidak cukup kemudian mereka rubah karena ada desakan dari pihak tertentu, ya keliru dong. Berarti penyelenggara pemilu ini gampang sekali didikte, gampang sekali disetir oleh pihak luar, tidak mandiri dan sebagainya. Padahal itu hal yang juga sangat penting. Sangat prinsip ya, setuju. Jika pihak yang, pihak tertentu ini tadi tidak puas dengan jawaban KPU, apakah kemudian bisa mengajukan ke bawah selu belakangan ini KPU kalah terus sama bawah selu? Ya, bisa saja. Tetapi undang-undang itu juga sudah mengatur bahwa kemana sebetulnya peninjauan kembali atau judicial review terhadap peraturan KPU. Itu adalah ke Mahkamah Anggung. Karena ini ada yang dimasalahkan adalah peraturan KPU, yaitu peraturan nomor 5 yang juga merupakan perubahan peraturan nomor 7. Berarti bukan melalui bawah seluatu, tetapi melalui Mahkamah Anggung. Kemudian jika kajian tadi sudah dilakukan oleh KPU, apakah kemudian juga harus melalui DPR dulu? Kita tahu DPR di sini banyak sekali kepentingan nantinya. Ya, ya tergantung. Tidak masalah. Karena misalnya secara resmi pimpinan komisi 2 yang melakukan atau siapapun dari DPR, ya dijawab saja ke mereka. Atau misalnya ada masa konsultasi, dipanggil untuk berkonsultasi. Atau inisiatif KPU karena harus berkonsultasi. Misalnya ada begitu. Bisa saja ditanyakan. Itu satu proses yang biasa saja dan baik saja dilakukan. Tetapi kembali yang terpenting menetapkan, memutuskan apakah perubahan itu harus jadi dilakukan atau tidak, itu harus kembali kepada KPU-nya sendiri. Yang dia yakini yang benar itu yang mana. Atau cukup dimasukkan definisi yang lebih konkretnya nanti? Kalau menurut saya kebutuhan sekarang hanya pada itu. Pada definisi. Pada menjelaskan kapan usia 40 itu harus dipenuhi. Nah itu ada ruangnya, yaitu PKPU pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang sekarang lagi masa konsultasi sebetulnya. Nah di situ saja ditegaskan bahwa 40 tahun itu usianya pada saat penetapan pasangan calon misalnya. Nah kira-kira begitu. Jadi tidak lagi ada perdebatan-perdebatan. Artinya jika karena ini sudah tinggal satu tahun, begitu dari proses pemilihan umum, pemilihan presiden nantinya, pabrik-pabrik yang sedang cetakan, tidak perlu khawatir. 17 April itu adalah tanggal yang sudah exact, yang sudah presisi untuk dilakukan pemilihan. Nah menurut saya iya. Ini kan penting sekali. Kepastian hukum itu juga harus kita tegakkan, kita jaga begitu. Karena banyak pihak yang terlibat gitu. Bukan penyelenggara sendiri seenaknya merubah. Atau pihak luar yang karena merasa punya kepentingan tertentu memaksa untuk merubah misalnya gitu. Bukan demikian, tetapi banyak pihak lain yang juga harus diperhatikan. Kira-kira begitu. Jadi ya kalau tidak terlalu mendasar, ya sudah jalan saja dengan ini. Dan saya sangat menganjurkan banyak hal lain yang harus dirapikan. Apa sebenarnya PR KPU terbesar sekarang Pak? Terlepas kita sih berdoa ini nanti tidak menjadi rumit. Apa PR terbesar dari KPU saat ini untuk penyelenggaraan? Pertama, pastikan peraturan-peraturan yang dibutuhkan itu, itu tidak keluar terlambat. Nah, peraturan pencalonan misalnya, itu ya segera juga ditetapkan gitu. Pendaftaran itu kan nanti sudah dalam peraturan sekarang kan tanggal 4 sampai tanggal 10. Nah itu kan harus jauh-jauh hari. 4 sampai 10 Agustus ya. Sekarang kita mendengar banyak betul partah-partah politik sedang mencari calon, berkoalisi dengan mana dan sebagainya gitu kan. Itu kan perlu juga peraturan yang jelas. Nah, jangan sampai semua sudah membutuhkan, tapi peraturan ini belum juga kelar dan baru kelar menjelang nanti masa pendaftaran tersebut. Nah, peraturan-peraturan lain tentang kampanye misalnya, itu juga dibutuhkan. Ya, tentu sekarang pekerjaan mereka juga untuk ada pergantian KPU di daerah yang cukup banyak. Dan itu perlu diberikan pengawasan dan kerja yang juga langsung karena mereka menentukan sekarang ini. Sedang berlangsung juga penyusunan daftar pemilih. Yang kita ingin daftar pemilih ini beres betul. Kita mendengar belakangan ada banyak ratusan ribu di daerah tertentu yang untuk pilkada misalnya, itu masih ada warga yang belum mempunyai KTP atau surat keterangan kependudukannya, sehingga dia tidak bisa masuk di dalam DPT. Ini kan potensi besar untuk warga kehilangan hak pilih. Dan itu tugasnya KPU juga kemudian untuk berkoordinasi mengingatkan pihak yang punya otoritas mengeluarkan KTP elektronik dan surat, yaitu pemerintah. Dan itu semuanya masuk dalam prioritas KPU. KPU tidak bisa memilih 1, 2, 3 yang menjadi prioritas di sini. Iya, semuanya harus dan mereka, ya saya sangat berempati, mereka memang kayaknya tidak boleh tidur kelamaan, tidak boleh. Cukup 8 jam sehari. Oh jangan-jangan kurang, harus siap kurang dan insya Allah mudah-mudahan tidak boleh sakit mereka ini. Yang penting saat ini karena memang sudah jelas, apa namanya, yang kita dialogkan ini, Ketua KPU segera melakukan pertemuan dengan NPR agar semuanya clear dan tidak menjadi runyam. PR KPU kita tahu sangat berat. Pak Adil, terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kami kembali saat lagi.